Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu, apa kabar? Bagaimana puasanya? Mudah-mudahan lancar semua Bapak Ibu, kali ini saya tidak membahas tentang pendidikan secara umum baik itu kurikulum maupun motivasi pendidikan namun saya akan membahas masalah bagaimana cara menulis dan menerbitkan buku dan hal ini banyak sekali diminta oleh teman-teman bahwa gimana sih caranya kita bisa menembus penerbit mayor penerbit yang sudah diakui kredibilitasnya seperti misalkan penerbit Gramedia dan penerbit Erlangga Bapak Ibu, seperti kita ketahui bersama bahwa saya juga sebagai seorang penulis buku saya ini yang pertama adalah buku sekolah kaya, sekolah miskin guru kaya, guru miskin ini diterbitkan oleh Gramedia Group kita lihat di sini ya PT. Alex Media Kopotindo jadi Bapak Ibu bisa melihat PT. Alex Media Kopotindo ini termasuk dalam kompas Gramedia Group jadi kita ketahui bahwa Gramedia itu punya beberapa penerbitan seperti misalkan PT. Gramedia Pustaka Utama misalkan PT. Grasindo dan kebetulan saya menulis di PT. Alex Media Kopotindo jadi mungkin saya akan sharing bagaimana cara menerbitkan naskah buku di Gramedia dan Erlangga kenapa harus di Gramedia dan Erlangga Bapak Ibu, kita ketahui bahwa PT. Gramedia adalah penerbit mayor yang sudah diakui bersama dia punya support toko buku terbaik di seluruh Indonesia kemudian disamping toko buku dia juga mempunyai seleksi yang sangat ketat sehingga tidak mudah orang bisa menembus PT. Gramedia ini PT. Gramedia ini kalau dibandingkan dengan Erlangga PT. Gramedia ini menerbitkan hampir semua jenis kategori buku mulai dari buku umum, buku ekonomi, buku pendidikan, politik, sosial, anak-anak dan lain-lain semua lengkap di PT. Gramedia ini dan cara umum kita lihat kalau kita bandingkan dengan Gramedia bicara soal royalti mungkin kurang lebih sama karena penulis itu biasanya dapat sekitar 7-10% Alhamdulillah saya dapat 10% royalti dari penjualan buku yang diselenggarakan oleh LX Media Keputindo kemudian di PT. LX Media Keputindo ini juga ini uniknya atau apa namanya bagusnya ketika buku ini dicetak pertama kita sudah langsung dapat 25% apa namanya 25% royalti selanjutnya dibayar 4% kalau dari sisi pelayanan, dari sisi komunikasi saya kira sama lah penerbit-penerbit mayor semuanya punya standar operasional yang cukup baik, cukup tinggi yang diterapkan oleh perusahaan tersebut itu yang PT. LX Media Keputindo penerbit Gramedia Group kemudian buku saya yang kedua buku saya yang kedua ini judulnya Cara Ampuh Merebut Hati Murid Cara Ampuh Merebut Hati Murid ini diterbitkan oleh esensi Erlangga Group kita lihat disini disini apa namanya PT. Esensi Erlangga Group jadi buku ini Alhamdulillah cukup cukup lumayan berhasil ya artinya sudah tercetak lebih dari 40 ribu buku jadi ini termasuk buku bestseller ya Cara Ampuh Merebut Hati Murid di penerbit Erlangga Bapak Ibu penerbit ini khusus untuk menerbitkan utamanya esensi tadi ya buku pelajaran dan buku-buku pendidikan nah kebetulan saya kategorinya adalah pendidikan maka buku ini apa namanya mendapat tempat karena disamping saya seorang praktisi pendidikan saya juga penulis saya juga memberikan apa memberikan menjadi narasumber di berbagai seminar untuk royalti Bapak Ibu ya untuk royalti sama ya sekitar 7-10% dan Alhamdulillah saya dapat 10% dari buku ini kemudian pembayaran royalti ya kalau di Erlangga ini sekitar 6 bulan sekali 6 bulan sekali cuman bagusnya di di PT Erlangga ini PT Erlangga itu juga apa namanya sebagai penerbit dan penyalur mendistribusikan buku ajar yang ada di seluruh Indonesia jadi ketika buku kita diterbitkan ya utamanya buku pendidikan ini maka seluruh cabang dari PT Erlangga ini ikut mempromosikan buku kita ini ya jadi buku 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 saya ini ya buku yang terbitkan oleh 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 Erlangga ini tidak hanya dijual di toko-toko buku seperti Gramedia dan toko-buku lainnya tapi juga dijadikan apa namanya dijadikan semacam kerjasama dengan PT Erlangga ketika PT Erlangga memberikan apa namanya pelatihan-pelatihan kepada guru-guru di seluruh Indonesia maka buku ini juga dijadikan promosinya ya kemudian juga saya diundang untuk memberikan materi untuk membahas untuk memberikan seminar smart teaching tentang cara ampuh ini jadi Alhamdulillah saya juga berkesempatan untuk keliling Indonesia memperkenalkan buku ini nah yang buku saya yang ketiga adalah menjadi guru merdeka yang membawa perubahan besar ya ini karena ini juga buku pendidikan saya terbitkan juga di PT Erlangga Group ya saat ini sudah sampai kemarin pada saat penanda tanganan perjanjian apa namanya perjanjian kerjanya ya surat kontraknya dan sudah dibacakan oleh PIR Erlangga ya nanti saya akan tampilkan dokumentasinya yang berhubungan dengan penanda tanganan perjanjian penerbitan buku tersebut Bapak Ibu lebih jauh saya akan membahas tentang bagaimana sih cara saya menerbitkan buku ini jadi bagi Anda semua yang sudah memiliki naskah buku kemudian atau sedang merencanakan menulis bingung kira-kira nanti mau diturbitkan dimana ya buku saya ini jadi untuk itu ikuti video ini sampai tuntas ya Bapak Ibu sehingga nanti tidak salah dalam mengambil kesimpulan Bapak Ibu kenapa di Gramedia dan Erlangga tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa Gramedia dan Erlangga adalah contoh penerbit mayor yang didukung jaringan marketing yang andal dan terbesar di seluruh Indonesia jadi dua penerbit ini dan kalau Bapak Ibu mau menerbitkan di tempat lain saya kira cara apa namanya SOP-nya atau standarnya kurang lebih sama di apa namanya dari apa nanti yang akan saya jelaskan ya pada materi ini Bapak Ibu ada enam pertanyaan penerbit yang harus dijawab oleh penulis nah biasanya kita menulis buku kan menulis dulu menulis dulu bukunya setelah itu kita sampaikan ke penerbit nah sekarang saya kasih bocoran Bapak Ibu ya saya kasih kasih bocoran ini kira-kira pertanyaan dari penerbit yang nantinya Bapak Ibu harus memberikan jawaban memberikan apa namanya jawaban yang meyakinkan menjual ide Bapak Ibu sebagai penulis untuk bisa tembus di wawancara yang diadakan oleh penerbit ini nah enam pertanyaan ini saya akan jawab persatu persatu namun demikian nanti juga akan saya berikan tip-tipsnya bagaimana cara untuk bisa menjawab secara strategis saya kira begitu Bapak Ibu ya jadi yang pertama Bapak Ibu ya pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh penerbit adalah bagaimana topik yang Anda tawarkan dituangkan dituangkan dalam konsep penulisan buku jadi bagaimana topik yang Anda tawarkan jadi kita akan menawarkan topik ini kepada 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 penerbit jadi bagaimana Anda menuangkan topik ini dituangkan dalam konsep penulisan buku Bapak Ibu sebelum saya menjawab saya akan apa namanya saya akan menjelaskan dulu memberi panduan dulu kepada Bapak Ibu penulis atau teman-teman yang apa namanya yang sedang menulis buku dan kemudian akan menerbitkannya di toko buku apa di penerbit mayor tadi saya akan menjelaskan dulu bagaimana cara menentukan topik yang pertama kita tahu bahwa menulis buku itu pertama harus ada berdasarkan passion jadi topik-topik yang dipilih pun berdasarkan passion artinya hal-hal yang Anda sukai jadi ketika Anda sudah menyukai suatu hal sesuatu aktivitas suatu pekerjaan suatu hobi tentunya itu akan lebih mudah Anda untuk bisa menuangkannya ke dalam tulisan jadi passion itu mengakibatkan kita apa namanya mengakibatkan kita mau berkorban untuk apa yang kita perjuangkan karena kita suka apapun bisa kita lakukan jadi katakanlah seorang yang hobinya memancing passionnya memancing teman saya seorang yang hobinya memancing dia perlu mengeluarkan uang yang besar bersama teman-teman untuk menyewa pelahu untuk bisa memancing di tengah katakanlah di agak agak ke tengah dari laut agak agak ke tengah supaya mendapatkan ikan yang cukup banyak nah untuk menyewa untuk menyewa perahu saja perlu biaya sekitar 3 juta sampai 4 juta rupiah belum pancingnya belum umpannya belum waktunya yang dia korbankan untuk bisa apa namanya untuk bisa memenuhi keinginannya kesukaannya itu tersebut padahal kalau dipikir-pikir dengan uang 4 juta 5 juta ke pasar dapat berapa kilo jadi buat saya mikir dengan 200 ribu saya sudah bisa beli ikan banyak di pasar karena saya tidak punya passion memancing itu juga yang lain yang seperti traveling yang lain-lainnya passionnya seperti itu bisa dikembangkan dalam sebuah tulisan karena saya seorang pendidik dan saya juga suka membaca saya juga punya pengalaman yang cukup banyak di bidang pendidikan maka passion saya ini saya kuatkan di expertise jadi expertise itu pengetahuan keahlian pengalaman yang Anda miliki jadi passion ditambah expertise itu cukup lumayan bagus cukup lumayan bagus jadi dasar topik itu ada pertama passion yang kedua expertise nah Anda punya pengalaman bagus Anda suka materinya memang itu sudah menjadi sehari-harian yang Anda kerjakan setiap hari dan itu Anda bisa menulis nah tapi tanpa apa namanya yang ketiga ini tanpa profit tadi profit itu adalah keuntungan atau apakah orang rela membayar dan membeli buku Anda jadi gitu jadi Anda punya passion Anda punya pengalaman kemudian tulis dalam buku kira-kira ada enggak yang mau membaca kira-kira ada enggak yang mau membelinya untuk itu ketiga hal ini ketiga hal ini passion expertise dan profit ini ini harus dijadikan apa namanya pilihan terbaik bagi Anda yang memilih menjadi penulis dan mau menerbitkannya di penerbit mayor ya jadi apa namanya kita fokus kepada salah satu profit saja enggak akan mungkin ya tanpa adanya kualitas expertise yang bagus tanpa ada passion yang cukup ya kualitasnya tidak akan tidak akan bisa menentukan kualitas buku Anda ya jadi tiga hal ini yang selalu Anda ingat nantinya ya tiga hal ini passion expertise profit ya ini yang harus selalu diingat ketika nanti kita menjawab pertanyaan dari penerbit tadi tiga ini harus menjadi pertimbangan Anda ya nah kemudian bagaimana topik yang Anda tawarkan dari tadi ya nomor satu tadi bagaimana cara saya ya cara saya menjawab pertanyaan nomor satu tadi ya jadi cara saya bisa lolos dari wawancara penerbit LX Media Kopotindo ya jadi gini jadi pertanyaan pertama tadi kan bagaimana topik yang Bapak tawarkan dituangkan dalam konsep penulisan buku nah ini sudah lebih sudah lebih personal ya karena ini sudah ditujukan kepada saya sebagai penulis buku maka disini ada kata Bapak ya ada kadang Pak Joko seperti itu ya jadi bagaimana cara saya menjawab nah begini Bapak Ibu saya bacakan dulu nanti baru kita ulas apa strategi cara saya menjawab ya yang pertama saya jawab ini ya ada banyak topik buku yang beredar saat ini yang mengangkat topik manajemen sekolah namun menurut pengamatan saya buku-buku tersebut lebih banyak menuangkan teori dan konsep dari pandangan para akademisi ya buku-buku tersebut jauh dari harapan para praktisi ya praktisi seperti guru kepala sekolah penelenggara sekolah nah di sisi lain buku-buku manajemen dan buku motivasi umumnya membahas masalah dan pengembangan manajemen di dunia bisnis ya disini saya ingin mencari celahnya ya apakah buku saya ini bisa masuk seperti itu ya nah sebagai praktisi pendidikan saya melihat ada peluang untuk menulis buku dari praktisi yang ditujukan untuk para praktisi pendidikan nah jadi saya seorang praktisi karena apa buku-buku yang beredar di luar sana kebanyakan buku-buku teori pendidikan dan ditulis oleh para dosen para akademisi nah kalau saya disini menawarkan adalah dari praktisi untuk praktisi ya jadi untuk itu saya menawarkan konsep penulisan buku ini dengan pendekatan empirical experience maksudnya buku ini dimulai dari pengalaman-pengalaman keberhasilan para praktisi lalu dikuatkan oleh konsep dan teori manajemen umum dan bisnis ya jadi pertanyaan pertama ya kita lihat ya pertama saya riset dulu ya riset dulu jadi kita amati dulu apa sih buku-buku karena saya dunia pendidikan ya manajemen sekolah ternyata banyak buku-buku teori pendidikan teori pendidikan teori pendidikan kurang sekali buku-buku yang bicara tentang pengalaman ya tentang strategi-strategi ya itu jarang sekali yang ada di yang beredar di toko-toko buku jadi peluang ini saya tawarkan kepada toko buku bahwa apa namanya mencetak buku saya anda mendapatkan nilai lebih ya karena apa karena tidak ada apa jarang jarang seorang praktisi pendidikan juga menulis tentang praktik pendidikan yang ada di sekolah ya seperti itu nah dalam hal ini Bapak Ibu ini kita topik tadi kita terjemahkan kita jabarkan ke dalam konsep namun ingat kita tetap harus ya dalam pikiran kita dalam otak kita tadi harus masuk passion expertise profit passion expertise profit ya itu masuk sehingga kita punya alasan untuk menjual ide ini ya bahwa kita unik kita beda kita tidak ada di tempat lain kita tentunya lebih lebih baik daripada konsep kita belum banyak yang dibahas di tempat lain ya itu yang pertama ya yang pertama jadi pertanyaan pertama jawabannya seperti itu ini cara saya menjawab ya tentunya Bapak Ibu akan bisa menyesuaikan dengan dengan tema topik yang Bapak Ibu apa namanya tulis nantinya ya yang pertama yang kedua bagaimana pertanyaan kedua ya bagaimana Anda menuangkan konsep buku itu dalam urayan buku atau ide nah ini sudah 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 berkembang tadinya topik yang kita pilih berubah jadi konsep kemudian menjadi urayan ide ya bagaimana Anda menuangkan ya bagaimana Anda menuangkan konsep buku itu dalam urayan buku atau ide ya nah disini saya menjawab ya karena saya seorang praktisi ya saya menjawab ini jadi saya jawab begini dalam kurun waktu 25 tahun ini 10 tahun yang lalu saya sudah 35 tahun ya dalam kurun waktu 25 tahun saya mencurahkan hidup saya untuk dunia pendidikan berbagai gagasan ide praktik di lapangan saya jalani dengan mengikuti dinamika perkembangan pribadi organisasi dan pengaruh kebijakan pemerintah terhadap perkembangan pendidikan nah dinamika perkembangan sekolah tersebut saya catat nah inti itu Bapak Ibu ya saya catat dalam catatan-catatan kecil tentang apa siapa mengapa dan bagaimana sebuah sekolah dijalankan dan seharusnya dijalankan ya jadi saya menulis buku itu berdasarkan catatan-catatan kecil yang sudah saya kumpulkan sekian-sekian tahun ya kemudian ide menulis buku ini dilatar belakangin oleh keprihatinan saya terhadap masalah buruknya manajemen sekolah dan kekeliruan kebijakan pendidikan dari pemerintah khususnya pemerintah daerah kota yang mengakibatkan banyak organisasi sekolah tidak lagi dapat hidup dengan normal yang akhirnya satu persatu mati ya ini sebenarnya 10 tahun yang lalu ada kebijakan pemerintah untuk mendirikan sekolah negeri sebanyak-banyaknya sehingga sekolah-sekolah swasta yang tidak bermanajemen baik satu persatu mati nah ini satu satu hal yang memprihatinkan kita semuanya ya tapi ini poinnya adalah bagaimana membuat manajemen yang baik itu dan itu diperlukan ya sekarang tidak hanya sekolah-sekolah negeri yang apa namanya yang mati apa sekolah sekolah swasta yang mati sekolah negeri pun banyak yang mati karena tidak punya manajemen yang yang baik jadi berdasarkan keprihatinan itu saya menulis buku jadi ya melihat kondisi tersebut saya merangkai ide dan gagasan saya dalam sebuah konsep tentang bagaimana membangun kekuatan baru memulai dari komitmen pribadi dan komitmen organisasi dengan konsep yang telah saya jalankan tersebut diharapkan terwujudnya sekolah-sekolah yang mandiri dan kaya terhadap pengetahuan keterampilan dan pribadi-pribadi apa mandiri dan yang berahlak mulia nah ini ini tentunya kita menjual ide dan gagasan kepada kepada penerbit nantinya tentunya kepada para pembaca nah kemudian yang ketiga pertanyaan ketiga apa saja yang menjadi kekuatan isi buku Anda nah ini stoknya apa jadi kekuatannya apa ya kekuatan buku Anda ini apa ya nah disini saya menjawab ya apa saja sekolah kaya ini buku tadi ya sekolah kaya sekolah miskin tadi adalah buku yang melukiskan sebuah organisasi yang dibangun dengan kekuatan yang memiliki daya dorong dan kekuatan raksasa kekuatan tersebut adalah kekuatan komitmen ya jadi poinnya ini komitmen ya yang dapat mendominasi sikap dan tingkah laku yang membawa sukses dalam setiap segi kehidupan ya jadi buku ini menceritakan keberhasilan para praktisi pendidikan dan pelaku bisnis yang sukses dengan menggunakan kekuatan komitmen dan untuk menguatkan pengalaman praktisi tersebut buku ini mengulas lebih jauh apa dan bagaimana peranan sembilan komitmen yang dapat mendorong pribadi dan organisasi dan seterusnya ya dan seterusnya jadi kita harus apa namanya meyakinkan penerbit penerbit bahwa buku kita ini memang diperlukan oleh masyarakat terutamanya guru para sekolah dan praktisi pendidikan yang lain ya jadi kita harus bisa meyakinkan mereka kalau mereka tidak yakin tentunya tidak akan menerbitkan buku kita ini ya itu yang ketiga yang keempat apa manfaat isi buku ini bagi pembaca ini manfaatnya bagi pembaca ini langsung yang pertama buku ini mengulas tentang bagaimana para praktisi mendidikan melakukan tindakan untuk mendorong diri sendiri dan orang lain agar mau mengerjakan hal-hal yang luar lebih jadi kurang lebih yang kurang lebih hampir sama dengan yang tadi apa namanya kekuatan tadi ya jadi ini kita sampaikan bagaimana kita bisa apa namanya bisa mengulas tentang bagaimana komitmen pribadi itu berlaku dan juga komitmen organisasi dua hal ini yang bermanfaat untuk para pembaca dan ini bukan teori bukan konsep bukan teori yang begitu saja ini berdasarkan pengalaman praktis berdasarkan pengalaman saya sebagai pengelola sekolah yang pernah menjadi pengelola pendidikan yang pernah mendirikan seolah swasta juga dan ini satu pengalaman yang sangat berharga yang saya tuangkan dalam buku ini jadi kita tidak semata bicara tentang teori tapi tentang praktis nantinya akan dibalut juga dengan teori yang kelima dapatkah Anda menjelaskan target pembaca nah ini sudah menjurus segmen mana yang mau membeli buku Anda jadi disini kita menjelaskan buku ini menjadi bacaan wajib bagi para yang pertama adalah guru dan calon apa namanya guru guru dan calon guru ya atau mahasiswa fakultas keguruan yang menjadi ujung tombak dan sekian yang kedua kepala sekolah sebagai apa namanya kunci keberhasilan nah jelaskan lah ya kemudian pengelola dan penyelenggara sekolah ya itu juga penting untuk membaca buku kita ya kemudian akademisi pemangku kepentingan stakeholder pendidikan pengamat pemerhatian pendidikan dan masyarakat peduli pendidikan ya ini segmen-segmen mana yang kita yang kita kejar tapi utamanya disini adalah dua ini ya guru calon guru dan mahasiswa fakultas keguruan dan kepala sekolah ini ini segmen yang paling yang paling yang paling yang paling banyak yang harus kita kejar ya jadi ketika kita menulis pun kita berbicara kepada dua orang ini kepada dua apa namanya dua profesi ini ya guru dan kepala sekolah jadi itu yang kita bicara jadi kita bicara seolah-olah kita sedang berbicara dengan mereka ya jadi ini penting ini penting untuk 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 diketahui sehingga ketika nanti toko buku ketika nanti penerbit untuk memasarkan dia sudah jelas mana-mana target yang akan disampaikan yang ke-6 yang terakhir ini persaingan bisnis buku demikian ketat sehingga pemasaran buku harus inovatif di luar di luar konvensional melalui toko buku yang mereka punya ya apakah Anda punya jaringan yang bisa kita tembus dan bersedia membeli buku ini nanti nah artinya kita tidak bisa menyerahkan 100% penjualan buku ini kepada penerbit kepada toko buku tapi kita juga harus punya jaringan punya link untuk bisa menawarkan buku kita kepada orang-orang yang kita yang kita kenal ya jawaban saya seperti apa nah ini kita berusaha untuk meyakinkan lah kalau kalau kita punya beberapa akses contoh seperti ini ya untuk jaringan nasional ini 10 tahun yang lalu ya saya akan menggunakan akses toko-toko nasional dan profesional yang memiliki kedekatan dengan saya seperti Profesor Mokhtar Bohori Profesor Abdul Malik Fajar ya Almarhum yang baru kira-kira setahun lalu meninggal ya K.H.J. Salahuddin Wahid juga sudah meninggal ini ya pengasuh Pondok Pesantren Jatim nah kebetulan saya punya kedekatan dengan beliau nanti kita harapkan beliau juga bisa apa namanya memberikan semacam testimoni ya kemudian sedangkan untuk para profesional saya kenal Arvan Fradiansah yang penulis buku 7 Laws of Happiness ini kebetulan teman remaja saya dan saya harap dia juga bisa menjadi menulis testimoni buku saya Pak Satria Dharma ini juga konsultan pendidikan dan juga pembina IGI Ikatan Guri Indonesia kemudian saya juga kenal Dwi Sunu W. Febrianto ini kepala pusat kurikulum pendidikan Yayasan Ciputra ini H. J. P. Marianton Direktur Pendidikan Sekolah YPS di INKU Sulawesi Selatan dan Anda siapalah yang Anda kenal para profesional yang kira-kira bisa ketika dia memberikan satu testimoni buku kita itu juga berpengaruh kepada kualitas buku Anda ini jadi ini bukan buku kaleng-kaleng dan yang berikutnya akses ke pemerintah provinsi nah Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Alhamdulillah Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Pak Pawang Paruk Ishak ini memberikan apa namanya memberikan kata pengantar di buku saya jadi Pak Gubernur mau memberikan sebenarnya kita nekat saja kita datang ke Gubernur Pak saya punya buku ini bisa diberikan kata pengantarnya Alhamdulillah dia bersedia kemudian di sekolah Muhammadiyah kebetulan saya menulis buku ini sekolah kaya-sekolah miskin ini juga kaitannya dengan sekolah Muhammadiyah jadi kebetulan dia Pak Gubernur juga sebagai pembina di sekolah Muhammadiyah jadi saya apa namanya mencoba untuk meminta apa namanya rekomendasi beliau untuk memberikan apa namanya kata pengantar di buku saya Alhamdulillah ini di apa namanya kalau kita lihat Bapak Ibu kata pengantar nah kata pengantar di sini ini kata pengantarnya Gubernur Gubernur Kalimantan Timur Bapak Doktor Awang Faruk Isha di sini juga dia menulis Pak Satya Darma dan Pak Awang Faruk di sini memberikan apa namanya testimoni di buku saya dan banyak teman-teman yang lainnya juga bisa kita minta bantuan untuk memperkuat meyakinkan ya para pembaca bahwa buku kita ini bukan buku sembarangan gitu ya nah itulah enam ini Bapak Ibu enam 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 pertanyaan yang diberikan oleh para penerbit dan begitulah begitulah cara saya menjawab tadi sehingga saya bisa bisa menembus ya bisa 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 lolos dari kata orang sih masuk tuh apa nanya penerbit gramidia itu seperti masuk lubang jarum susah sekali ya susah sekali nah setelah saya menyampaikan itu bagaimana Bapak Ibu masih terasa berat kah ya nah kalau Bapak Ibu masih terasa berat tentunya Bapak Ibu harus mengulang kembali ya mengulang kembali apa yang saya sampaikan tadi kemudian nanti saya berikan pdf-nya ya saya berikan materinya pdf kalau Bapak Ibu menginginkan saya berikan pdf-nya sehingga Bapak Ibu bisa bisa download dan bisa membacanya lagi berulang-ulang ya sebab tadi kan terlalu cepat ya sepertinya ya nah kemudian saya akan memberikan tip dan cara mudahnya ya gimana caranya sih supaya jalan pintas kita hokasi jalan pintas ya supaya bisa Bapak Ibu yang 6 tadi bisa terlangkum semua ya dalam dalam cara ini ya ada 3 cara yang saya yang ingin saya berikan kepada kepada Bapak Ibu nah 3 tips mudah menulis dan menerbitkan naskah Bapak Ibu yang pertama gunakan ATM amati tiru dan modifikasi Bapak Ibu aku lihat ini di tahun 2008 2007 2007 2008 bukunya Robert Kiyosaki ini Rick Dead for Dead ya ayah kaya ayah miskin ini begitu populer tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia ya ya seperti ini jadi ayah kaya ayah miskin apa yang diajarkan orang kaya pada anak-anaknya ini kan ayah kaya miskin Rick Dead for Dead ini menjadi sangat populer lalu ditiru ditiru di ATM oleh Tirta Setiawan ya judulnya apa sales kaya sales miskin ya kemudian 10 sikap sales kaya yang harus dimiliki oleh setiap sales person ya nah ketika saya membaca buku ini ya baru timbul hidup dalam pikiran saya rasanya saya juga punya pengalaman ya tentang tapi bukan tentang sales kaya tadi guru kaya guru miskin gitu ya jadi nah ide ya ide menulis ini kan sama Bapak Ibu ya sales kaya sales miskin ya sekolah kaya sekolah miskin ini ATM betul saya ATM karena ya jujur saja katakanlah saya tinggal di perosok apa namanya di hutan Kalimantan di Samarinda siapa sih yang mau mengenal penulis di Samarinda ya kan rasanya gak mungkin jadi untuk itu apa cara saya cara saya adalah ATM ya jadi sales kaya jadi kalau misalkan ada mereka ada apa disitu ada daftar isi tentang apa yang dinamakan sales kaya saya tulis apa yang dinamakan sekolah kaya ya kan tapi tentunya berbeda isinya ya tapi paling tidak formatnya kita sudah tahu cara mengerjakannya sudah sudah tahu ya kan yang kita jual kita paham kita sudah punya passion di dunia pendidikan ya kan kita sudah punya expertise di dunia pendidikan nah tapi kita perlu belajar profitnya belajar dari sales kaya sales bikin ini nah coba kita lihat Bapak Ibu dari penerbitnya sama ya disini Alex Media Keputindu saya juga terbitkan di Alex Media Keputindu ya kemudian juga seperti ini jadi gaya-gaya ini sepertinya sama kalau yang pertama-tama kita jangan juga terlalu idealis ya tapi kita coba untuk apa namanya ATM tersebut ya Alhamdulillah buku ini terbit dan ya ketika buku ini terbit kemudian dipasarkan di seluruh Indonesia setiap Gramedia yang saya datangi di seluruh kota saya ketemu buku saya wah luar biasa kita bahagianya ya luar biasa kita bahagianya nah ini buku-buku saya yang pertama sekolah sekolah miskin ya kemudian yang kedua tip yang kedua Bapak Ibu harus punya mentor ya harus punya mentor nah Bapak Ibu saya ingin sampaikan bahwa kita boleh saja punya pengalaman kita bisa saja punya apa namanya punya apa tadi passion ya kita bisa saja punya apa tahu bagaimana cara menjual buku ini tapi tanpa punya pengalaman punya mentor yang bisa apa namanya yang bisa memimbing kita untuk bisa mendapatkan ini semua rasanya mustahil jadi jadi Bapak Ibu ketika saya membaca buku ini ya baca buku ini baca buku sales case miskin ini disini ada tulisnya co-writer Dodi Mawadi ya co-writernya Dodi Mawadi kemudian saya cari di internet ya saya ketemu Dodi Mawadi Dodi Mawadi adalah penulis profesional yang sudah menghasilkan lebih dari 70 buku nah disini kan dari tahun sekian sampai tahun sekian jadi dia juga sudah melatih sekitar seribu orang nah jadi saya coba hubungi Pak Dodi Mawadi Pak saya punya buku ini maukah jadi mentor saya coba kirimkan naskahnya kemudian dia coba kita bicara ya kita seperti orang yang belajar menulis lagi karena apa karena sesuatu yang kurang dicoret sama dia tolong diganti Pak Joko tolong diganti Pak Joko gitu kan bayar ya pasti bayarlah ya kita pasti bayar tapi pembayaran itu ya ketika pertama saya dapat ya apa namanya dapat dapat loyalty dari Alexmedia itu cukup untuk membayar jujur saya katakan waktu pertama saya nulis itu saya dapat 25% itu sekitar 8 juta sekian ya 8 juta sekian tahun 2010 nih nggak salah tahun 2010 nah untuk membayar Pak Dodi ini waktu waktu itu dulu ya dulu 10 tahun yang lalu itu sekitar 5 sampai 6 juta lah ya dan dia bisa karena karena dia punya jaringan di ini ini saya miskin ya karena dia punya jaringan di toko buku dia bisa saja apa namanya menerbitkan buku ini karena dia punya orang-orang di sana ya jadi untuk itu saya bayar waktu itu ya saya bayar waktu itu sekitar 6 juta dan itu masih sisa uang dan selanjutnya buku saya itu tinggal menerbitkan hasil kan jadi tidak ada keberhasilan tanpa modal jadi kalau mau cepat ya gitu cari mentor ya kita juga bukan 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 ahli segala-galanya ya karena dunia menulis ini ada ahlinya makanya kita belajar kepada ahlinya kita belajar sama mentor sehingga mentor memberikan itu sehingga terbitlah buku saya sekolah saya sekolah miskin nah selanjutnya setelah kita sudah paham sudah bisa menulis sudah tahu caranya buku saya kedua ini cara ampuh merebut hati murid ya kita bisa 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 tidak perlu lagi menggunakan apa namanya mentor yang yang seperti kita latihan menulis tidak ya kita cukup 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 menggunakan jasa editor ya Bapak Ibu tidak semua kita harus kerjakan sendiri saya seorang seorang praktisi pendidikan patra belakang saya manajemen ekonomi ya tidak ada hubungannya dengan dunia sastra tidak ada hubungan dengan dunia tulis menulis jadi mungkin saja tulisan-tulisan saya itu agak apa ya antara paragraf 1 dan paragraf lagi itu agak agak gejrok jadi kurang begitu mulus kalau dibaca nah gimana cara memuluskan itu kita kita bisa saja minta bantuan editor atau minta bantuan jasa jasa editor dan Bapak Ibu banyak ini tulis saja jasa editor buku di Google ya banyak yang menawarkan ya nah untuk jasa apa namanya saya dibantu oleh oleh teman saya ini editor di Jawa Post namanya Pak Eko Prasetyo ya beliau yang membantu saya untuk apa namanya mengedit lah buku saya memuluskan tulisan saya ya karena kalau kita ke penerbit dengan dengan apa namanya dengan dengan bahasa yang yang apa adanya yang gak akan diterima kan gitu kan tentunya kita dan ini tentunya tidak seperti apa namanya yang pertama tadi karena kita sudah punya pengalaman dan yang ketiga buku saya ini ini sedang diproses ya oleh oleh PT apa penerbit Erlangga mudah-mudahan Juli Agustus bisa keluar bisa terbit buku ini ya jadi menjadi guru merdeka yang membawa perubahan besar ini buku saya berikutnya Juli atau Agustus tahun 2022 ini Insya Allah bisa terbit ya kemarin dari pihak apa namanya pihak Erlangga sudah menyampaikan kepada saya kita usahakan pak sekitar bulan Juli atau Agustus bisa terbit ya dan saya juga tidak ingin kehilangan momentum ya karena saat ini kurikulum merdeka ya sedang dilancarkan dan segala yang berhubungan dengan merdeka sedang dilancarkan sehingga saya pun menawarkan bagaimana menjadi guru merdeka yang membawa perubahan besar penasaran dengan buku ini Bapak Ibu tunggu ya sekitar bulan Juli dan tetap di link ya Joko Wahyono Official ini itu saya kira Bapak Ibu yang ketiga tentunya Anda harus menemukan orang kunci di penerbit jadi gak bisa Anda punya naskah Anda kirim begitu saja tanpa Anda mengenal secara personal orang-orang dalam penerbit gak akan bisa gak akan bisa berhasil ya untuk itu Anda datangi Anda datangi penerbit Anda tawarkan nah kebetulan saya di Samarinda saya kenal baik dengan orang-orang Erlangga ya kan saya minta mereka menjembatani ya kira-kira saya punya naskah ini seperti apa apakah bisa dibantu untuk diterbitkan di pusat ya dia kasih nomor editornya ya kemudian dia dihubungkan dengan editor itu kemudian saya kirim sudah nyambung ya karena saya sudah kedua kalinya sehingga mereka sudah tahu kualitas buku saya tapi Bapak Ibu juga kalau apa namanya mau menerbitkan buku pendidikan ya buku pendidikan di penerbit Erlangga Erlangga kan punya punya cabang di seluruh Indonesia ya punya personal yang luar biasa mereka baik-baik mereka support-support ya jadi kalau ada orang yang mau menulis buku di Erlangga mereka sangat support ya mereka sangat menghargai jadi untuk itu melalui mereka mintalah bantuan untuk bisa dihubungkan kepada editor sesuai dengan buku Anda tadi ya buku saya buku pendidikan tentang ini editornya ini buku umum editornya ini dengan lainnya nah begitu juga ketika Anda mau menerbitkan di penerbit lain ya tadi seperti di Alexmedia kebutindo atau penerbit lain ya Anda harus temukan orang kunci Anda bisa datang ke sana ya memperkenalkan diri menawarkan buku Anda ya kemudian memfollow up ya apakah buku saya sudah apa namanya sudah ada kemajuan dan harus bersabar lah ya karena buku saya yang kedua ini boleh dibilang saya menulis buku itu sejak bulan Maret tahun 2020 pertama awal kita WFH ya saya pikir ngapain saya gitu kan akhirnya saya nulis buku 6 bulan jadi buku itu tapi 6 bulan ketika saya saya sampaikan di penerbit Lengga penerbit Lengga juga sedang WFH sedang lockdown jadi gak bisa ya nah saatnya sekarang ini sudah mulai apa namanya sudah mulai longgar ya kemudian juga WFH sudah mungkin juga apa namanya pandemi juga sudah mudah-mudahan segera menjadi endemi ya sudah tuntas sudah mau berakhir ya mudah-mudahan ini juga masalah perbukuan ya masalah nanti memberikan seminar dan lain-lainnya juga bisa dilanjutkan ya saya kira begitu Bapak Ibu nah kalau Bapak Ibu ingin materi PDF ini saya nanti akan akan buat dalam bentuk PDF ya caranya gampang aja ya cara download apa namanya PDF ini download di komentar paling atas jadi nanti saya letakkan di apa namanya ketika saya nanti mengupload video ini di kolom komentar paling atas saya siapkan nanti untuk Bapak Ibu jadi download nanti disitu linknya saya siapkan jadi Bapak Ibu silakan download di apa namanya komentar paling atas ya nah untuk cek keberhasilan Anda artinya apakah Anda berhasil download atau tidak download ya Anda perlu memberikan respon kepada kami tulis saya sudah download terima kasih kita aja jadi saya sudah download terima kasih ya itu saja tujuannya apa kalau Anda tidak berhasil kami tim kami ya akan membantu Anda untuk mendapatkan materi PDF ini ya tapi jangan lupa subscribe dan bagikan kepada teman-teman Anda mudah-mudahan ini bermanfaat terutamanya bagi Anda yang berkeinginan menulis buku atau yang sudah bukunya jadi bingung mau terbitkan kemana ya inilah cara strategis untuk menerbitkan buku di penerbit Mayor PT Gramedia dan Erlangga saya kira begitu Bapak Ibu selamat berkarya semoga sukses puasanya juga berhasil semoga kita semuanya mendapat kebarokahan di bulan Ramadan ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax